Kapal laut telah menemani evolusi sejarah manusia selama berabad-abad dan tetap menjadi sarana transportasi yang diminati hingga saat ini. Kapal laut memungkinkan perjalanan melintasi perairan terbuka dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada perahu biasa. Di masa lalu, perahu, sebagai pendahulu kapal laut, menjadi pilihan utama untuk perjalanan cepat melintasi samudera atau menuju daratan lain. Meskipun umumnya aman, beberapa insiden kecelakaan kapal laut pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya yang paling terkenal adalah tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Namun, tidak hanya itu, berikut adalah daftar 5 kecelakaan kapal laut paling serius dalam sejarah versi rangkum update. 1. MV Wilhelm Gustloff Menurut berita Nica, MV Wilhelm Gustloff awalnya merupakan kapal pesiar yang kemudian diubah menjadi kapal rumah sakit selama Perang Dunia ke-2 pada tahun 1939. Meskipun dirancang untuk menampung 1.900 penumpang, pada 30 Januari 1945, kapal tersebut meninggalkan pelabuhan Gotenhaven, sekarang Binia, Polandia, dengan sekitar 10.000 orang di atasnya. Pada malam hari sekitar pukul 21, tiga torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Soviet menghantam sisi kiri Gustloff, menyebabkannya tenggelam di perairan Baltik yang dingin. Meskipun upaya penyelamatan berhasil menyelamatkan 1.200 orang, sekitar 9.000 nyawa hilang, menjadikannya salah satu bencana kapal paling fatal dalam sejarah. 2. MV Donapas Pada tanggal 20 Desember 1987, kapal feri penumpang MV Donapas bertabrakan dengan kapal tanker minyak MT Vector di Selat Tablas, sekitar 180 km di selatan pantai Manila. Lebih dari 4.300 orang berada di MV Donapas, melebihi kapasitas resmi kapal tersebut, sebelum kapal itu berangkat dari Tacoban, Filipina. Tabrakan menyebabkan sebanyak 8.800 barel minyak dan bensin dari MT Vector tumpah, menyebabkan kedua kapal terbakar dengan cepat. Hanya 26 orang yang berhasil diselamatkan dari perairan yang tercemar minyak itu. 3. RMS Lusitania Pada tanggal 7 Mei 1915, kapal RMS Lusitania diserang oleh kapal selamubot Jerman dan tenggelam dalam waktu singkat hanya dalam 18 menit. Kapal ini diduga membawa perlengkapan militer, dengan bukti yang menunjukkan bahwa sekitar 170 ton peluru artileri dan amunisi dibawa oleh Lusitania saat kejadian tersebut terjadi. Meskipun demikian, kehilangan nyawa sebanyak 1.198 penumpang, termasuk 128 warga Amerika, akhirnya memainkan peran penting dalam memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. 4. HMS Victory Menurut laporan dari situs History Hit, HMS Victory adalah kapal angkatan laut kerajaan yang dilengkapi dengan 100 meriam dan mulai berlayar pada tahun 1737. Kapal ini tenggelam dalam badai di Selat Inggris pada tanggal 5 Oktober 1744, mengakibatkan kematian sekitar 1.100 awak kapal. Angka tersebut membuat tenggelamnya HMS Victory menjadi bencana angkatan laut paling mematikan yang tercatat di Selat Inggris. 5. SS Sultana SS Sultana merupakan sebuah kapal uap yang umumnya digunakan untuk mengangkut kapas di sungai Mississippi selama Perang Saudara Amerika. Kapal ini juga dipergunakan untuk mengirim pasukan. Pada dini hari tanggal 27 April 1865, salah satu dari ketel uap SS Sultana meledak, diikuti oleh dua ketel uap lainnya. Ledakan hebat ini mengakibatkan kerusakan yang parah dan terjadi kebakaran besar. Meskipun kapasitas maksimum kapal hanya 376 penumpang, SS Sultana membawa 2.137 penumpang. Bencana ini mengakibatkan kematian 1.168 orang, menjadikannya sebagai bencana maritim paling fatal dalam sejarah Amerika. Terima kasih telah menonton!